Halo Sobat, Pintu Theater 1 telah dibuka. Kali ini, Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Dark Land. Bercerita tentang seorang dokter yang ingin membalas duntas kematian sang adik yang diketahui telah terbunuh secara misterius. Meskipun dikenal hubungannya yang kurang baik antara adik dan kakak, akan tetapi sang dokter ini memiliki dendam kesumat pada seorang yang membunuh adiknya. Dimulai dari aksi drama dan cinta akan dirasakan di film ini. Lantas bagaimana keseluruhan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita dimulai dengan aksi perampokan di Bank Mandiri, Cabang, Denmark. Dimana dua individu yang berada dalam mobil sedang mempersiapkan diri untuk melancarkan aksi tersebut. Salah satu dari mereka yang bernama Yasin keluar dari mobil dengan memakai helm. Menampilkan gaya seperti orang yang siap untuk tawuran. Namun, kecelakaan mobil di perempatan membuat perhatian semua orang tertuju pada kejadian tersebut. Itu memberikan kesempatan kepada Yasin untuk merampok Bank dengan sikap yang santai. Suara tembakan dari dalam bank kemudian terdengar, memaksa Yasin keluar dengan tergesa-gesa. Dia melarikan diri dengan mengendari motor vario yang belum lunas cicilannya. Ia melalui trotoar yang tentu saja menarik perhatian mobil polisi untuk mengejarnya. Yasin terlihat grogi dan terjatuh dari motornya. Tidak sempat mengambil tas hasil rampokannya, dengan cepat Yasin berlari sekuat tenaga menuju taman jogging. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan Zaid, seorang dokter muda yang sukses. Setelah berhasil melakukan operasi jantung, Zaid pulang ke apartemennya dengan motor Ducati Merah. Memberinya tampilan seperti seorang rider yang baru pulang dari tour. Malamnya, Zaid dan istrinya, Stin, mengadakan makan malam dengan sahabat-sahabat mereka di apartemen mewah mereka. Keduanya sangat bahagia karena menantikan kelahiran anak pertama mereka. Para sahabat bergantian melihat foto USG si jabang bayi, menciptakan momen hangat di antara mereka. Namun, Zaid terlihat hening ketika ponselnya berdaring berkali-kali. Stin akhirnya menyuruh Zaid untuk mengangkatnya. Dan ternyata orang yang menelpon sudah berada di depan pintu apartemen mereka. Zaid membuka pintu dan ternyata tamu itu adalah Yasin. Zaid meminta Stin untuk masuk, sementara dia berbincang dengan adiknya di luar. Ternyata Yasin datang untuk meminjam uang sebesar seratus agar komunikasi tidak terputus. Namun, seratusnya itu seratus krona, sekitar 200 juta rupiah untuk membayar hutangnya. Meskipun Yasin mengatakan bahwa dia berada dalam bahaya jika tidak melunasi hutangnya, Zaid menolaknya dan mengusir adiknya pergi. Meskipun terlihat kuat dengan kepala botaknya, Zaid sebenarnya terlihat menangis karena khawatir dengan perilaku onar adiknya. Zaid kemudian kembali ke dalam untuk melanjutkan makan malam. Setelah semua sahabat pulang, Zaid dan Stin menghabiskan sisa malam dengan bermain kuda-kudaan. Kesokan harinya, Zaid mendapatkan kabar buruk saat berada di ruang operasi. Salah satu dokter memberitahu bahwa adiknya mengalami kondisi kritis akibat luka parah. Tanpa menunggu informasi lebih lanjut, Zaid langsung berlari untuk melihat kondisi Yasin. Meskipun dokter belum memberikan informasi di mana Yasin berada, dengan insting seorang kakak, Zaid berhasil menemui Yasin yang sedang menunggu untuk dibawa ke ruang operasi bersama keluarganya. Dokter menyampaikan berita buruk bahwa Yasin tidak dapat selamat. Dengan hati yang sangat sedih, Zaid kemudian menyampaikan kabar ini kepada keluarganya. Dan sang ibu tidak kuasa menahan tangis. Setelah itu, Zaid berada di ruangan Yasin untuk menyaksikan alat-alat pendukung hidupnya dilepas. Keselan paginya, pemakaman Yasin dilangsungkan. Tangisan ibu tak tertahankan ketika Pak Kiai membacakan doa yang ditutup dengan Al-Fatihah. Sebesar pemakaman, Zaid bertemu dengan sobat lamanya bernama Torben, yang sebelumnya mengucapkan selamat atas kehamilan Stin. Saat mendak pergi dari kuburan, Zaid terpaksa membunyikan kelakson kepada sekelompok pria yang memarkir mobil di depannya, mengikuti saran Stin. Kesokan harinya, Zaid mengunjungi rumah orang tuanya untuk menemani mereka. Sang ibu membuka foto-foto lama, mengenang masa kecil Zaid dan Yasin. Zaid juga melihat kembali kamarnya yang dipenuhi dengan medali kemenangan dari masa ketika dia masih menjadi atlet karate. Setelah selesai, Zaid melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan menuju parkiran mobil dan bertemu dengan teman Yasin bernama Alex. Dia memberikan informasi bahwa Yasin bekerja untuk seseorang yang bernama Branko. Kesokan harinya, Zaid mengunjungi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus kematian Yasin. Namun detektif Klaus yang mengusut kasus ini belum dapat memberikan informasi terbaru. Zaid memberikan saran untuk bertanya kepada para pemuda yang sering berkumpul di dekat rumah orang tuanya. Namun, Klaus tidak sanggup melakukan hal tersebut. Setelah mengunjungi lokasi penembakan Yasin, Zaid menjadi tidak fokus dalam menjalani aktivitas harian, termasuk tugasnya sebagai dokter. Bahkan dia menjadi emosional saat menghadiri pameran seni. Kejadian ini berlangsung ketika Zaid melihat salah satu temannya membeli bubuk magic dengan seorang pria. Melihat emosi suaminya, Stin mengajak Zaid pulang. Kesokan harinya, Zaid kembali mengunjungi orang tuanya. Dia masuk ke kamar Yasin mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk dan hanya menemukan ponsel milik Yasin. Setelah keluar dari kamar Yasin, Zaid tanpa sengaja terlibat adu urat dengan ayahnya yang selalu memikirkan Irak, tanah air mereka. Daripada anaknya, dibanding anaknya sendiri. Meskipun mereka sudah mengungsi ke Denmark 30 tahun yang lalu. Sang ibu mencoba melarai mereka dengan mengajak Zaid ke dapur. Dimana dia menunjukkan pistol milik Yasin yang langsung dibawa pergi oleh Zaid. Kemudian Zaid yang hendak mengetahui perkembangan kasus pembunuhan Yasin malah beradu argumen dengan Klaus. Klaus menegaskan bahwa Yasin bukanlah pemuda yang baik. Menyindir kinerja penyelidikan polisi, Klaus bahkan memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan aksi kriminal yang dilakukan oleh Yasin. Zaid merasa gundah gulana, tidak bisa tidur, dan memutuskan untuk keluar menyusuri jalan dengan mobilnya. Zaid berhenti di sebuah gang gelap dan ditegur oleh seorang pria yang bertugas sebagai pengawas. Ketika Zaid menyatakan niatnya untuk menemui Branko, pria tersebut langsung mengantarnya menemui bandar narkoboy tersebut. Ketika berbincang dengan Branko, Zaid yang ingin mencari informasi tentang kematian adiknya mulai terlihat kesal dengan anak buah yang angkuh dengan wajah seperti orang lagi sembelit. Namun sebelum Zaid bisa melanjutkan percakapan, tiba-tiba saja dia terjatuh ke lantai karena tidak siap menghadapi serangan anak buah Branko. Zaid kemudian diancam oleh Branko yang menodongkan pistol sambil menyatakan bahwa Zaid tidak boleh kembali ke tempatnya. Tanpa banyak kata, Zaid memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut. Kejadian ini membuat Zaid merasa tidak tenang, bahkan dalam tidurnya dia bermimpi melihat Yassin diseret oleh mobil. Ternyata Zaid masih memendam rasa bersalah karena tidak meminjamkan seratus kepada Yassin. Kesokan paginya Zaid terbangun dengan badan yang terasa pegalinu dan still merasa khawatir melihat suaminya yang terlihat tidak sehat. Meski sempat berbohong, Zaid akhirnya menceritakan apa yang terjadi semalam. Still menyarankan agar Zaid membiarkan polisi mengusut kasus ini. Tetapi dengan keras kepala, Zaid malah mengunjungi kamar mayat dan meminta hasil otopsi kematian Yassin. Dia sangat marah melihat foto jasad Yassin dan benih dendam mulai tumbuh di hatinya. Di tempat lain terlihat seseorang pria yang memerintahkan Yassin untuk merampok bank di awal film, yaitu Semyon. Dia terlihat sedang melatih para petarung miliknya. Setelah melatih, Semyon dihampiri oleh Branko yang menanyakan persiapan aksi mereka. Namun, pembicaraan mereka terganggu ketika salah satu anak buah Semyon mendekat dan mendapat boge mentah darinya. Semyon kemudian meminta anak buahnya itu segera mengembalikan uangnya. Sambil Zaid berkunjung ke bengkel Torben, dia menyampaikan keinginannya untuk bersiap melawan para gangster yang bertanggung jawab atas kematian Yassin. Torben memberikan peringatan bahwa zaman telah berubah, dan gangster sekarang menggunakan AK47 sambil aktif di TikTok dan judi slot. Berbeda jauh dari era mereka yang hanya menggunakan pisau dan gemar bermain gapleh. Meski demikian, Zaid tetap teguh dengan keputusannya. Dia mulai berlatih di bawah bimbingan Lars, namun mengembalikan kekuatan dan ketangkasannya seperti dulu tidaklah mudah. Di tengah latihan, Zaid bertemu dengan Alex, dan dari situlah mereka sering berinteraksi. Zaid bahkan mengundang Alex ke apartemennya yang mewah, itu membuat Alex terkesan. Saat makan malam, Alex menceritakan keahliannya dalam bermain game online, dan ternyata dia sangat mahir di dalamnya. Selain dari kegemaran tawuran, Alex merasa nyaman dengan Zaid dan Stin. Sehingga dia mulai memberikan informasi tambahan tentang Semyon. Meskipun, Zaid terus melatih dengan tekun. Tentangan untuk mengembalikan kecakapan dan kekuatannya seperti dahulu tidaklah ringan. Suatu malam, Alex membawa Zaid ke arena tarung bebas yang legal. Di sana Alex dicapah oleh Semyon. Sementara, Zaid berdiri di dekatnya. Berusaha keras menahan emosinya agar tidak meledak. Meskipun waktu mereka di sana tidaklah lama, mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Pagi harinya, Zaid terlambat saat Stin periksa kandungan kebidan. Ternyata ada sedikit masalah dengan posisi janin. Dan kemungkinan besar Stin akan melahirkan secara sesar. Zaid meminta maaf kepada Stin karena keterlambatannya. Dan meskipun Stin memaafkannya, dia sedikit kecewa karena Zaid terlihat terburu-buru dan tidak bisa lebih lama bersamanya. Sesampainya di bengkel, Torbenan Alex yang baru saja berhasil membuka ponsel Yasin memberikannya kepada Zaid. Perasaan Zaid semakin terluka melihat foto-foto Yasin yang terlihat seperti berada di lingkungan yang meragukan. Terutama dengan kehadiran Semyon dalam beberapa foto. Torben kemudian meminta Zaid mengenakan rompi peluru yang telah diberikannya. Setelah Zaid selesai memakainya, Torben langsung menembak Zaid. Nafas Zaid tersenggal-senggal karena dampak peluru yang bersarang dirompi. Torben memberitahu Zaid bahwa dia harus selalu waspada di jalanan. Dibantu oleh rekan-rekannya, Zaid mempersiapkan aksi balas dendamnya. Dia mengecat motornya menjadi hitam. Begitu pula dengan wajahnya sendiri. Zaid kemudian menurusuri jalan mencari seseorang yang ingin dia hajar. Dia mendatangi markas Branko dan memberitahu bahwa ancaman akan segera datang. Setelah mengajar semua lawannya, Zaid kemudian memungkiti barang-barang haram yang ada di sana dan membakarnya di parkiran. Setelah itu dia pergi mencukupkan aksinya malam itu karena ada janji makan malam dengan sang istri. Sesampainya di restoran Padang, Zaid terlihat sangat lapar dan memesan menu dengan sambal balado yang banyak. Saat mereka mulai ngobrol, tiba-tiba Semyon dan rombongannya masuk ke restoran. Zaid mencoba mengabaikan kehadiran Semyon dengan menggombal kepada Stin tentang rencana traveling setelah melahirkan. Saat Stin mengajukan beberapa tujuan wisata, Zaid malah menatap Semyon dan Semyon sadar bahwa Zaid melihatnya. Stin yang merasa dicueki memutuskan untuk pergi pipis dahulu. Semyon memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Zaid yang telah menyembunyikan pisau di tangannya. Dengan sombong, Semyon menyatakan kekayaan dan kekuasaannya di wilayah tersebut. Mencoba mengintimidasi Zaid dan menyentuh statusnya sebagai pendatang. Obrolan ini terlihat saat Stin kembali bersikap sopan dan sok akrab kepada Semyon. Setelah itu Semyon pamit kembali ke mejanya. Zaid yang merasa tidak nyaman langsung mengajak Stin pergi dari restoran. Singkat cerita, Zaid sudah mengenakan atribut untuk beraksi dan bersiap mencari mangsa. Dengan target kali ini adalah Semyon. Setelah menguntit dan melihat Semyon melakukan transaksi demi transaksi, Zaid mendekati mobil Semyon saat parkir di pinggir jalan dan menembak kaca mobilnya. Namun sayangnya aksi Zaid ini mengalami kegagalan. Zaid kemudian mendatangi rumah sakit tempatnya bekerja dan menyuntik diri sendiri dengan obat adrenalin. Sementara itu Semyon mengumpulkan anak buahnya dan memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin membunuhnya. Semyon meminta mereka mencari orang tersebut tetapi ucapannya yang sedikit menyinggung perasaan salah satu anak buahnya malah membuatnya merasa dituduh. Aduh argumen terjadi di antara mereka namun terhenti ketika terdengar suara ledakan. Ternyata semua mobil mereka telah dibakar memicu kemarahan Semyon. Zaid terlihat mengebutkan motornya pergi dari tempat itu dan kembali ke rumah sakit. Dia langsung diminta menangani operasi seorang pasien yang ternyata adalah salah satu anak buah yang Zaid hajar di markas berangkot tadi. Sebelum melakukan operasi Zaid bertemu dengan orang tua pasien yang ternyata sesama warga pendatang. Mereka menitipkan anaknya kepada Zaid dan memintanya untuk melakukan yang terbaik. Sedikit banyak perasaan Zaid menjadi terbebani sehingga dia melakukan operasi dalam kondisi penuh beban. Bahkan dia memarahi asistennya karena salah memberikan alat. Setelah itu Zaid keluar dari ruang operasi dan kembali menyuntikkan obat kuat sambil menerima telpon dari ibunya. Tak lama setelah itu Zaid berjalan kaki menuju apartemen orang tuanya dan dihampiri oleh gerombolan anak muda yang ingin memalaknya. Namun Zaid yang sudah berubah menjadi sosok penuh dendam dan sangar langsung mengajar mereka. Lalu menodongkan pistol kepada salah satunya. Beruntung Alex datang untuk melerai dan menyuruh Zaid yang berada dalam pengaruh obat kuat untuk segera pergi. Sesaat kemudian Zaid tiba di apartemennya. Dia ditegur oleh Stine yang merasakan kejanggalan dalam sikap suaminya itu. Stine mencoba menghentikan niat balas dendam yang dilakukan Zaid dan memintanya untuk membiarkan polisi yang mengusut kasus ini. Namun karena Zaid sudah tidak percaya dengan polisi, dia tetap bersikeras akan menuntaskan niatnya. Semua ucapan Stine kepada Zaid tidak didengarnya. Apalagi kemudian Alex menelpon membuat Zaid pergi lagi dari apartemennya menuju lokasi Alex berada. Di sana Zaid menemukan Alex dalam kondisi babak belur. Baru saja dihajar habis-habisan oleh Semyon dan anak buahnya. Setelah memberikan penanganan semampunya dan memanggil ambulan, Zaid langsung meluncur lagi memburu Semyon. Di perjalanan Zaid melihat api besar sedang melahap apartemennya. Sesampainya di parkiran apartemen, Zaid melihat Stine sudah dibawa ke ambulan. Ternyata kehadirannya dilihat oleh Klaus yang langsung mengejarnya. Gagal dikejar oleh Klaus, Zaid memilih menenangkan diri di sebuah kabin terpencil. Dia menyalakan api unggun dan memakan sesuatu yang bisa dimakan. Sementara itu Semyon dan gerombolannya menyerbu bengkel Torben. Mereka menghajar Torben habis-habisan. Mengikatnya di kursi dan menyiraminya dengan bensin. Dengan tampang kejam, Semyon melemparkan rokoknya ke arah korban yang langsung membakar sekujur tubuhnya. Mereka bahkan sadis merekam aksi kejam tersebut. Di tempat yang sama, Zaid yang malah tertidur pulas bermimpi melihat Stine. Tersadar ketika ponselnya berbunyi. Ternyata Semyon mengiriminya rekaman video pembakaran Torben. Hal itu membuat amarah Zaid meninggi. Dan dia langsung mengebutkan motornya untuk memburu Semyon. Langkah pertama yang dilakukannya adalah ke rumah sakit untuk mengorek informasi dari pasien yang dioperasinya kemarin. Berkat informasi dari si pria malang tadi, Zaid berhasil meringkus Branko. Zaid menodong Branko dan memintanya untuk mengantarkannya menemui Semyon. Berpura-pura tidak mengenal Semyon, Branko tersentak kaget ketika Zaid menembakkan pistolnya ke dashboard mobil. Sambil mengembudi, Branko mencoba mengajak Zaid untuk mengobrol. Namun Zaid justru memberikan intimidasi kepadanya. Seketika Branko mengecangkan sabuk pengaman dan menginjak gas dengan kencang. Mobil mereka ditabrakan ke sebuah dinding, menghantam Zaid dengan keras. Tidak memakai sabuk pengaman, Zaid terlempar ke kursi depan. Saat mereka sama-sama tersadar, Branko langsung menendang wajah Zaid. Memicu perkelahian di dalam mobil. Zaid kemudian berusaha keluar dari mobil dan merogoh saku jaket Branko untuk mengambil ponselnya. Zaid lalu mengirim SMS dan berjalan menuju sebuah apartemen. Setelah mendapat balasan, dia lalu mendobrak pintu dan masuk ke dalam lift. Zaid mengatur nafasnya sambil belajar berhitung dengan angka yang ada di lift. Sampai di lantai 9, Zaid keluar dan melihat seorang pria berbadan besar yang berjaga di sana. Zaid langsung sigap menyerang dan mencekik pria itu sampai kehabisan nafas. Zaid kemudian mendobrak ke ruangan apartemen Simeon. Tetapi dia tidak menemukan seorang pun di dalamnya. Namun tiba-tiba Simeon muncul dan menyerang Zaid tanpa ampun. Zaid merasa tubuhnya lemasa terus-menerus dihantam oleh Simeon dengan berbagai jurus. Sehingga akhirnya ia terjatuh. Meskipun terkapar, semangat Zaid tidak mengenal kata menyerah. Memicu emosi Simeon. Sambil menunggu Zaid pulih, Simeon mengambil kesempatan untuk bernapas sejenak. Zaid kemudian bangkit kembali meski masih sedikit goyah. Simeon kembali menyerangnya namun kali ini Zaid tidak tinggal diam. Dia melawan Simeon dengan gigi. Menghantamnya hingga Simeon tersungkur dan jatuh dari apartemen tersebut. Kejadian ini menyebabkan Simeon tewas karena terjatuh dari ketinggian lantai tersebut. Zaid mengambil nafas dalam merasakan lega karena dendamnya akhirnya terbalaskan. Namun tiba-tiba seorang anak buah Simeon datang dan menyerang Zaid. Zaid segera membalas tembakan tersebut. Hampir membuat anak buah Simeon tewas. Setelah insiden itu, anak buah Simeon memohon ampun kepada Zaid. Dengan sifat baiknya Zaid memaafkannya dan bahkan membantu menghentikan pendarahan anak buah Simeon. Zaid membawa pria malang itu ke rumah sakit. Dimana rekannya yang sudah menunggu di luar IGD menyambut mereka dengan kaget. Terutama melihat kondisi Zaid yang seperti baru keluar dari lubang neraka. Meskipun begitu, Zaid mendapatkan kabar bahagia bahwa istrinya telah berhasil melahirkan anak. Tanpa merasakan rasa sakit dan kelelahan, Zaid langsung menuju rumah sakit. Rekannya membimbing Zaid melalui terowongan agar tidak terlihat orang lain. Demi bertemu dengan istri dan bayinya. Namun ketika sampai di depan ruangan, Zaid terpaku dan hanya dapat melihat mereka dari luar. Kemudian Zaid memilih pergi meninggalkan rumah sakit. Di depan pintu, Klaus dengan tiga peleton polisi anti huru hara sudah menanti. Zaid akhirnya dibawa gol dan dibawa naik ke mobil polisi karena dianggap bermain kotor di jalanan. Dan melakukan pembunuhan. Dan iya, film pun lama.